Nah, ini untuk pekerjaan bekerja di ruang terbatas, kompetensi teknisi ruang terbatas. Nah, ini ada kompetensi umumnya ada tiga, lalu yang inti ada tujuh, lalu yang khusus ada tiga. Nah, di sini yang kompetensi secara umum, pertama menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas. Lalu yang kedua, memberi kontribusi dalam pembuatan analisis keselamatan pekerjaan atau Job Safety Analysis atau JSA di ruang terbatas. Yang ketiga, menggunakan APD atau alat pelindung diri sesuai prosedur. Lalu kompetensi intinya, ini melaksanakan pekerjaan isolasi energi atau lockout takeout, kemudian memasang sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di ruang terbatas. Lalu yang ketiga, membuat penilaian perubahan kondisi kerja yang harus diperhitungkan untuk langsungan meneruskan pekerjaan. Ya, mungkin ini bahaya-bahaya dan resiko terkait gas-gas berbahaya dan beracun. Kemudian melakukan prosedur komunikasi dengan rekan kerja terkait, jadi communication skill ya. Yang kelima, memberikan kontribusi dalam pembuatan izin kerja atau work permit. Yang keenam, melaksanakan pekerjaan di ruang terbatas sesuai prosedur. Yang ketujuh, melaksanakan prosedur kerja selamat di ruang terbatas. Lalu untuk kompetensi khususnya ada tiga, menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR, melakukan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan, dan melakukan tindakan tanggap darurat. Jadi, skill-nya itu yang pertama harus tahu regulasi peraturan perundangan di ruang terbatas, kemudian mampu membuat GSA atau job safety analysis, lalu mampu menggunakan APD yang sesuai, kemudian mampu melaksanakan loto, lockout-takeout, lalu memasang sistem ventilasi, lalu kemudian bagaimana menilai kondisi tempat kerja di ruang terbatas tersebut terhadap bahaya dan resiko, kemudian communication skill, lalu mampu membuat work permit, lalu mampu melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur, lalu mampu melaksanakan pekerjaan selamat di ruang terbatas, mampu menggunakan APAR, mampu melakukan pertolongan P3K, dan mampu menangani keadaan darurat. Jadi, ada 13 skill yang harus Bapak-Bapak kuasai untuk dinyatakan kompetennya dalam skema teknisi ruang terbatas. Hari ini kita akan bahas peraturan perundangan, lalu jet safety analysis, APD, loto, kemudian ventilasi, dan menganalisa perubahan kondisi kerja di ruang terbatas. Oke, kita langsung saja bahas satu per satu ya, skill-nya. Yang pertama, menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas. Jadi, kalau dalam satu standar skema BNSP, ini terdiri dari beberapa unit kompetensi, nah ini, di sini ada 13 unit kompetensi, dan ini unit kompetensi yang pertama. Setiap unit kompetensi itu artinya skill ya, skill-nya yang harus dikuasai, lalu untuk melihat skill-nya itu bisa dilihat elemen kompetensi, apa-apa saja bagian dari skill tersebut. Kemudian dalam elemen kompetensi bisa dilihat kriterianya dalam kriteria unjuk kerjanya untuk masing-masing elemen kompetensi. Nah, contoh dalam unit kompetensi yang pertama ini, menerapkan peraturan perundang-undangan di ruang terbatas, ini ada tiga ya, tiga elemen kompetensi. yang pertama, mempersiapkan prosedur kerja di ruang perbatas yang digunakan dan melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang mencakup peran dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, mentaati peraturan perundang-undangan di ruang perbatas yang berlaku di perusahaan. Jadi inti unit kompetensi yang pertama ini, Bapak-Bapak harus mampu mempersiapkan prosedur kerja di ruang terbatas, sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kalau pekerjaannya, pekerjaan panas seperti mengelas, ya punya prosedur LAS. Cuman prosedur sini didesain lagi sesuai dengan di ruang terbatas. Jadi bukan pekerjaan LAS secara umum, tapi pekerjaan LAS di ruang terbatas. Kalau pekerjaan lainnya, ya pekerjaan lainnya sesuai di ruang terbatas juga. Jadi disesuaikan. Kemudian skill yang pertama ini juga, mencakup, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang mencakup peran dan tanggung jawab. Jadi Bapak-Bapak harus mengetahui job description-nya, tugas dan tanggung jawab pekerjaan Bapak-Bapak. Apakah langsung bekerja di lapangan atau sebagai koordinator atau pengawas dan seterusnya. Jadi ini bagian dari skill ya, mampu mengidentifikasi tugas dan tanggung jawabnya dan kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Lalu yang ketiga, dalam skill yang pertama ini, mengetahui regulasi peraturan perundangan dari pemerintah maupun peraturan, regulasi peraturan perusahaan ya, internal perusahaan, untuk bekerja di ruang terbatas. Jadi nanti ada regulasi pemerintah, ada mungkin peraturan-peraturan perusahaan untuk bekerja di ruang terbatas, nah itu yang harus diikuti. Oke, jadi tiga unit kompetensi ini mencakup tiga hal tersebut ya. Jadi mampu mempersiapkan prosedur kerja ya, di ruang terbatas, kemudian apa, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, dan kemudian mampu mentaati peraturan perundangan dan peraturan perusahaan untuk bekerja di ruang terbatas. Pertama ini, kalau penjelasan lebih lanjutnya, mempersiapkan prosedur kerja, berarti di sini prosedur yang berlaku dijelaskan sesuai lokasi kerja. Jadi mungkin lokasi kerja ruang terbatas dengan lokasi lainnya, untuk ruang terbatas mungkin berbeda prosedurnya, jadi bapak identifikasi prosedur yang sesuai. Kemudian prosedur kerja ruang terbatas yang berlaku di perusahaan diidentifikasi sesuai jenis dan karakter ruang terbatas. Jadi prosedur kerja itu mungkin berbeda-beda juga antara ruang-ruang terbatas yang berbeda ya, umpamanya bekerja di tangki, atau bekerja di pipa, atau bekerja di penggalian. Itu adalah ruang-ruang terbatas yang tentu saja prosedur kerjanya berbeda. Jadi harus dipakai yang sesuai. Jadi, umpamanya prosedur kerja tadi, seperti saya kasih contoh, pengelasan akan berbeda antara satu ruang terbatas dengan ruang terbatas lainnya. Jadi disesuaikan, dan inilah skill bapak-bapak agar jangan sampai salah prosedur. Salah prosedur, berarti bisa salah juga pekerjaannya dan bisa berakibat, bisa terjadi insiden ya. Dan kalau insiden berarti sesuatu yang merugikan, baik itu kecelakaan kerja maupun kerugian dalam bentuk materi bagi perusahaan. Jadi harus disini teliti. Bapak-bapak harus memiliki skill yang teliti. jadi kalau dikatakan teliti, bapak-bapak harus cek dan recek. Jadi punya catatan cek dan recek. Cek dan recek itu mungkin bisa bantuan orang lain. Mungkin tanya kepada rekan kerja atau supervisor langsung, oke, benar nggak prosedurnya yang ini? Jadi cek dan recek. Dan kemudian pastikan lagi ya, cek lagi prosedurnya sudah benar atau nggak. Nanti lihat lokasi, bentuk kerja ruang terbatas seperti apa, oh, iya sudah sesuai. Jadi jangan sampai salah, karena biasanya tidak teliti itu, itulah yang menimbulkan, bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Karena kesalahan, kekurang telitian, sehingga menimbulkan kecelakaan kerja karena memakai prosedur kerja yang salah. Lalu tanggung jawab dan persyaratan bagi masing-masing pekerja dijelaskan. Jadi nanti berdasarkan prosedur kerja itu, bapak-bapak dituntut untuk bisa menjelaskan tanggung jawab dan persyaratan untuk pekerjaan tersebut. jadi artinya sudah memahami. Karena yang kata dijelaskan ini berarti sudah paham ya. Karena orang belum paham, belum tentu bisa menjelaskan. Jadi kalau sudah bisa menjelaskan mengenai persyaratan kerja dan tanggung jawabnya, berarti dia sudah paham akan prosedur kerja tersebut. Nah, jadi subbagian dari unit kompetensi yang pertama ini adalah kemampuan untuk menyiapkan prosedur kerja yang tepat untuk bekerja di ruang terbatas. Dan ini membutuhkan ketelitian. Dan ketelitian itu bisa dibantu dengan komunikasi, dengan bertanya kepada orang lain atau kepada supervisor kerja yang bersangkutan. Lalu subbagian yang kedua melaksanakan pekerjaan dengan peraturan yang mencakup peran dan tanggung jawab. Jadi di sini subskill yang kedua adalah paham job description terkait pekerjaan yang akan dilakukan di ruang terbatas tersebut. Karena kalau nggak paham job description peran dan tanggung jawabnya mungkin bisa melakukan pekerjaan temannya yang mungkin mempunyai peran yang berbeda. Jadi jangan sampai overlapping pekerjaan atau tumpang tinggi pekerjaan karena tidak paham job description atau peran dan tanggung jawabnya. Jadi kalau memang masih belum paham ya langsung tanya kepada pemimpin pekerjaan tersebut atau supervisor langsung dari pekerjaan tersebut atau pengawas langsung. sehingga clear nih oke bener nggak kira-kira peran dan tanggung jawab saya seperti ini gitu ya jadi harus pastikan dulu kalau memang supervisornya juga kurang yakin ya langsung nanya ke manager atau manager HRD ya yang langsung nanti akan langsung bisa menjelaskan gitu karena kalau salah memahami peran dan tanggung jawab akibatnya pekerjaan itu bisa kacau jadi ngambil tugas tanggung jawab atau peran temannya ya temannya juga apa nggak terima diambil peran dan tanggung jawabnya ribut akhirnya pekerjaan nggak jalan-jalan gitu nah ini untuk penjelasannya lihat kriteria untuk kerjanya untuk skill atau elemen kompetensi kedua dari unit kompetensi yang pertama peraturan perundangan dan prosedur yang berlaku di perusahaan diidentifikasi sesuai lokasi kerja jadi bisa disini maksudnya regulasinya kembali regulasi seperti yang pertama tadi regulasi dipahami ya sesuai yang sudah ditentukan sesuai lokasi kerjanya mungkin ada beberapa lokasi kerja dengan pekerjaan yang mirip-mirip jadi jangan sampai tertukar kemudian tanggung jawab dan peran yang dilakukan diklarifikasi berarti jobdesknya atau peran dan tanggung jawabnya ini dipastikan dipastikan kepada pengawas atau penanggung jawab pekerjaan tersebut ini diklarifikasi sehingga enggak miss atau enggak salah gitu lalu pekerjaan dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku jadi kalau sudah paham peran dan tanggung jawabnya atau jobdesknya ya lakukan itu khususnya dengan prosedur ya ini yang dijelaskan sini peraturan perundangan dan prosedur yang berlaku di perusahaan lalu subskill ketiga atau elemen kompetensi ketiga dari unit kompetensi yang pertama ini mentaati peraturan perundang-undangan di ruang terbatas yang berlaku di perusahaan jadi harus paham juga golden rule-nya ya dari perusahaan untuk bekerja di ruang terbatas jadi jangan langsung main kerja tapi gak tahu rules-nya atau golden rules-nya untuk pekerjaan di ruang terbatas nah kita lihat kriteria anjur kerjanya disini yang pertama ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan pada penerapan prosedur ruang terbatas diidentifikasi jadi lihat dulu ya prosedur kerja yang ada buka kerja di ruang terbatas apakah sudah sesuai dengan regulasi pemerintah kalau gak sesuai dilaporkan supaya disesuaikan jadi jangan berbeda dengan regulasi pemerintah ya kalau yang tidak diatur oleh regulasi pemerintah is oke perusahaan yang atur sendiri tapi kalau sudah diatur kemudian perusahaan membuat kebijakan yang berbeda itu tentu bertentangan dengan apa hukum ya karena ada apa ada istilahnya hukum yang di bawah itu gak boleh bertentangan dengan hukum yang di atasnya ya jadi kalau bertentangan ya berarti melanggar hukum gitu kan ini harus dicek lagi oleh bapak-bapak ya jadi prosedurnya sudah benar atau enggak atau bertentangan dengan regulasi peraturan perundang-undangan lalu ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan pada penerapan prosedur ruang terbatas diinformasikan pada pihak yang berkepentingan jadi lapor yang segera ini hanya berbeda nih gitu ya supaya benar-benar diperbaiki kalau memang ada kesalahan semua penyimpangan atau pelanggaran penerapan prosedur terhadap peraturan di ruang terbatas dan peraturan intern perusahaan dilaporkan kepimpinan yang bertanggung jawab jadi benar-benar diklarifikasi dibanarin semua yang salah supaya pekerjaan tidak diulang gitu atau pekerjaan menyalahi peraturan atau bisa terjadi insiden dan tentunya akibatnya akan fatal kalau terjadi hal seperti itu nah inilah unit kompetensi yang pertama jadi yang pertama untuk skill menerapkan peraturan perundangan untuk ruang terbatas berarti bahwa Bapak ini mampu mempersiapkan prosedur kerja yang sesuai yang tidak salah gitu prosedurnya kemudian paham ya job descriptionnya kalau perlu klarifikasi lagi kepimpinan atau HRD kemudian mentaati regulasi peraturan perundangan lalu punya skill bagaimana bisa melihat kalau sebenarnya prosedurnya menyalahi regulasi dan ini harus diklarifikasi dulu dibanarin dulu baru nanti diterapkan dalam pekerjaan di ruang terbatas inilah skill yang dituntut dari unit kompetensi yang pertama ini unit kompetensi ini berlaku mempersiapkan prosedur kerja di ruang terbatas yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang mencakup peran dan tanggung jawabnya dan mentaati peraturan perundang-undangan di ruang terbatas yang berlaku di perusahaan yang digunakan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas perlengkapan untuk menerapkan peraturan perundangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas mencakup dan tidak terbatas pada semua prosedur bekerja di ruang terbatas yang berlaku uraian tugas atau job description masing-masing pekerja lalu laporan atau tanggapan dari pihak yang mengawasi dalam memastikan penerapan peraturan perundang-undangan dan prosedur di ruang terbatas dilakukan dengan benar dan konsisten tugas pekerjaan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pekerjaan di ruang terbatas meliputi mempersiapkan prosedur kerja di ruang terbatas yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan lalu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang mencakup peran dan tanggung jawabnya dan mentaati peraturan perundang-undangan di ruang terbatas yang berlaku di perusahaan nah regulasi pemerintah yang berlaku untuk bekerja di ruang terbatas ini pertama undang-undang nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja ini apa-apa harus baca dan pahami dengan benar lalu standar nasional Indonesia nomor 229 tahun 87 tentang keselamatan kerja di dalam ruangan terputuk kemudian surat keputusan dirjen pemindahan dan penguasaan ketenaga kerjaan nomor 113 tahun 2006 tentang pedoman dan pemindahan teknis petugas ketiga ruang terbatas jadi ini mungkin bisa dicari di download di internet kalau gak ada saya ini nih ada surat cap dirjen ya untuk pedoman pemindahan teknis petugas ketiga ruang terbatas ya itu menjadi acuannya ya regulasinya itu unit kompetensi yang pertama lalu unit kompetensi yang kedua ini judulnya memberi kontribusi dalam pembuatan analisis keselamatan pekerjaan atau job safety analisis atau disingkat GSA di ruang terbatas jadi bapak-bapak di unit kompetensi yang kedua ini harus memiliki skill ya mampu membuat GSA atau job safety analisis nah GSA ini dibuat dengan tim bukan sendirian ya kebanyakan orang salah kaprah bikin sendiri GSA-nya misalnya GSA itu adalah pekerjaan tim jadi makanya memberi kontribusi jadi bukan bapak yang membuat sendiri tapi minimal paham cara buat GSA sehingga kalau paham bisa memberikan kontribusi kalau gak paham bagaimana memberikan kontribusi untuk membuat GSA jadi harus paham untuk membuat GSA GSA ini biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan beresiko tinggi karena GSA ini menjadi lampiran wajib untuk work permit atau GSA ini dibuat untuk pekerjaan-pekerjaan temporer yang belum ada SOP-nya nah jadi dibuat GSA kalau pekerjaan beresiko tinggi mungkin sudah punya SOP tapi karena harus buat work permit wajib membuat GSA juga nah di unit kompetensi yang kedua ini ada tiga tiga elemen kompetensi yang pertama mengenal prinsip-prinsip dasar penilaian resiko di ruang terbatas yang kedua mempersiapkan GSA yang ketiga membantu pembuatan GSA jadi sebelum membuat GSA harus tahu bahaya dan resiko dulu karena GSA itu dibuat untuk mengantisipasi atau mengendalikan bahaya dan resiko jadi kalau belum tahu bahaya dan resikonya ya nggak bisa buat GSA walaupun GSA dibuat berarti GSA itu asal-asalan nggak sesuai dengan bahaya dan resiko yang ada di pekerjaannya dalam hal ini di ruang terbatas nah mengenal prinsip dasar penilaian resiko di ruang terbatas disini kriteria unjuk kerjanya jenis-jenis dan karakter ruang terbatas diidentifikasi jadi paham ya ada jenis-jenis ruang terbatas ada silo ada angki ada pipa ada penggalian yang lebih dari 1,5 meter kemudian ada sewar semacam parit dan sebagainya itu semua jenis-jenis ruang terbatas tentu karakter bahaya juga berbeda-beda bahaya dan resikonya jadi diselesaikan dengan ruang terbatas dimana yang akan dijadikan tempat kerja kemudian jenis-jenis bahaya potensial yang terdapat dalam ruang terbatas diidentifikasi sesuai jenis dan karakternya lalu kalau tahu ruang terbatasnya apa mungkin sudah bisa memperkirakan jenis bahaya dan resikonya apakah gas-gas berbahaya dan beracun atau gas-gas eksplosif atau temperatur yang panas dan seterusnya jadi diidentifikasi dulu kira-kira jenis ruang terbatasnya sehingga bisa memastikan jenis bahaya potensi yang terdapat di ruang terbatas tersebut kemudian konsekuensi akibat bahaya potensial dijelaskan lalu untuk yang namanya resiko itu memiliki dua faktor konsekuensi probabilitas dan konsekuensi yaitu probabilitas itu faktor kemungkinannya terjadi lalu konsekuensi ini bisa disamakan dengan severity atau tingkat keparahannya lalu setelah itu pengendalian resiko yang timbul oleh bahaya potensial di ruang terbatas dijelaskan jadi inilah mengenal dan menilai resiko yang ada di ruang terbatas jadi setahu dulu jenis ruang terbatas apa sehingga bisa mengidentifikasi bahaya potensial terkait jenis ruang terbatas tersebut kemudian paham konsekuensi dari bahaya potensial tersebut dan kemudian melakukan pengendalian resiko untuk bahaya potensial tersebut ya ini akan berhubungan dengan JSA jadi sudah tahu dulu bahaya dan resikonya baru kemudian masuk di elemen kompetensi kedua mempersiapkan JSA ini kelengkapan informasi yang diperlukan dalam JSA ditelitik membuat JSA itu pastikan timnya lengkap ya tim yang akan melakukan pekerjaan itu lengkap dan kemudian semua tim itu juga sudah paham tentang JSA dan tahu cara membuat JSA lalu informasi yang diperlukan dalam JSA di ruang terbatas dilengkapi dan lalu semua informasi terkait ruang terbatas itu yang akan dibuat biasanya itu benar-benar dilengkapi jadi semua anggota tim itu tahu kemudian barulah membantu pembuatan JSA disini kriteria unjuk kerjanya sarana pembuatan JSA disiapkan dengan lengkap kemudian formulir JSA diisi sesuai dengan jenis dan karakter ruang terbatas lalu informasi yang diperlukan dalam pembuatan JSA di ruang terbatas dikomunikasikan dengan pekerjaan dalam tim jadi JSA itu job safety analysis ini berupa langkah-langkah kerja sama seperti SOP sebenarnya cuma bedanya dengan SOP JSA ini di tiap langkah kerja itu diidentifikasi bahayanya di langkah ini apa kemudian resikonya apa lalu skala resikonya seberapa tinggi dan yang terakhir bagaimana pengendalian resikonya lalu lanjut langkah keduanya dibuat langkah keduanya apa lalu bahayanya apa resikonya apa skala resiko dan kemudian pengendalian resiko di langkah kedua dan seterusnya sesuai dengan jumlah langkahnya form JSA juga itu nanti terdiri seperti jenis pekerjaannya apa dimana dilakukannya siapa yang melakukan pekerjaan itu sebutkan anggota tim leadernya lalu anggotanya dan kemudian dilakukan jam berapa lalu durasinya berapa lama kira-kira dan kemudian di list APD yang dipakai apa saja lalu list kedua peralatan yang digunakan apa saja baru langkah-langkah kerjanya jadi langkah-langkah kerjanya dibuat mungkin nomor langkah kerja lalu bahaya lalu resiko lalu setelah resiko dan kemudian pengendalian resiko itulah kira-kira formnya yang akan dibuat nanti sehingga kalau sudah ada formnya gampang buatnya kalau belum ada formnya create dulu form standar untuk perusahaan dalam pembuatan JSA nanti semua anggota tim itu berkontribusi memberikan opini pendapat langkah-langkah kerjanya lalu di tiap langkah itu apa bahayanya lalu resikonya apa kemudian skala resikonya dan kemudian terakhir pengendalian resiko lalu langkah selanjutnya gitu juga bahayanya apa resikonya apa skala resiko dan kemudian pengendalian resiko ya itulah kira-kira JSA jadi kalau semua sudah paham barulah bisa sama-sama memberikan kontribusi kalau semua anggota tim belum paham cara buat JSA bagaimana akan memberikan kontribusi tapi kalaupun sebagian besar nggak paham tentu tim lidarnya yang harus paham sehingga tim lidar nanti akan membantu memandu sehingga semua apa semua anggota tim itu bisa memberikan kontribusi atau opini atau pendapatnya mulai dari pendapatnya untuk urutan langkah-langkah kerjanya lalu kemudian opini atau pendapatnya untuk bahaya di tiap langkah kerja lalu opini atau pendapatnya untuk resiko di tiap langkah kerja dan kemudian lanjutkan dengan skala resiko dan pengendalian resiko ya itu biasa ini kemampuan skill dasar kalau orang bekerja di lapangan atau orang yang bekerja dengan fokus untuk keselamatan kerja harus paham dengan biasa skill yang kedua mampu membuat biasa lalu skill yang ketiga menggunakan alat pelindung diri sesuai prosedur nah disini ada lima ada lima elemen kompetensi ya pertama menentukan alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan lingkup kerja kemudian mempersiapkan APD yang akan digunakan ketiga menggunakan APD sesuai prosedur keempat merawat APD setelah digunakan kelima melaporkan penggunaan APD jadi ada lima sub-skill yang perlu dikuasai terkait unit kompetensi yang ketiga ini ya menggunakan APD atau alat pelindung diri jadi yang pertama tahu APD yang digunakan sesuai dengan pekerjaannya jadi pekerjaannya apakah mungkin pengelasan APD nya mungkin ya apa pelindung wajah ya dengan apa dengan visor atau untuk melihat yang agak gelap karena nanti sinar daripada apa penggunaan itu sangat terang gitu yang bisa merosak mata lalu mungkin masker ya lalu sarung tangan dan kemudian baju reflektor ya yang ada reflektornya dan sertisius lalu mungkin apa untuk melindungi kepala dari benda-benda mungkin jatuh dari atas saya pakai hasil yang ya itu kira-kira APD ya kalau pekerjaan di kelam perbatas itu pengelasan ini kita bicara APD APD itu berarti alat penindungi diri untuk personal untuk perorangan kalau alat keselamatan mungkin nanti harus ada mungkin blower atau ventilasi karena uap-uap dari gas ini sangat berbahaya apalagi kalau di ruang terbatas itu ruang terputup kan tentu akan bisa meracuni para pekerja atau uap atau asap dari proses pengelasan ini bisa bereaksi dengan udara-udara eksplosif yang ada di ruang terbatas dan bisa menyebabkan ledakan jadi kalau bisa memang ada ventilasi nah ventilasi ini jangan ventilasi yang natural atau alami ada bagian terbuka karena tentu udaranya akan berganti secara sangat lambat jadi harus ada udara yang memaksa seperti blower ditiup dengan pencah sehingga akan keluar masuk daripada satu main hole keluar di main hole lainnya sehingga udara di dalam ruang terbatas itu akan berganti dengan cepat itu kalau pengelasan karena pengelasannya akan dimimpulkan asap hasil pengelasan yang berbahaya kalau pekerjaan lainnya mungkin bisa membutuhkan blower bisa tidak membutuhkan jadi tergantung jenis pekerjaannya dan untuk menentukan APD juga tergantung jenis pekerjaannya jadi bapak-bapak harus memilih skill untuk bisa mengidentifikasi APD apa yang sesuai dengan pekerjaan bapak-bapak sekalian lalu setelah bisa mengidentifikasi dan menentukan APD yang tepat yang kedua adalah skill untuk mempersiapkan APD tersebut jadi kalau perusahaan tidak sediakan wabak-bapak harus proaktif oke ini listnya kami butuh APD ini ajukan ke bagian saya atau ke bagian pembelian buat purchase request mungkin yang diajukan persiapannya sebelum pekerjaan dimulai jadi APD sudah ada kalaupun ada stocknya itu tinggal ajukan mungkin yang mengelola stocknya adalah bagian safety ajukan ke bagian safety kalau tidak ada stocknya bagian safety nanti akan mengorder lewat bagian pembelian gitalah kira-kira jadi pekerja tidak usah bikin order bagian safety kalau ada bagian safety kalau tidak ada ya itu baru mungkin perlu proaktif kemudian sub-skill yang ketiga dari unit kompetensi yang ketiga ini menggunakan APD jadi disini perlu skill juga harus tahu cara menggunakannya jangan sampai safety helmet digunakannya di bawah ketiak itu salah berarti tidak ada fungsi perlindungan lalu lalu masker ditaruh di jidat ini salah juga tidak ada fungsi perlindungan pernafasan atau septicius sudah robek-robek masih dipakai jadi skill yang ketiga ini Bapak-Bapak harus punya skill untuk mengidentifikasi cara menggunakan APD yang menar kemudian sub-skill yang keempat dari unit kompetensi yang ketiga ini punya skill untuk merawat APD jadi seringkali kita punya APD habis kerja langsung lantai tidak 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 dibersih dulu kalau dirawat dibersih itu lebih awet standar perusahaan untuk septicius ada yang setahun ada yang dua tahun anggaplah dua tahun karena tidak dirawat baru tiga bulan sudah rusak hop-top septic helmet standarnya setahun baru sebulan sudah rusak karena tidak dirawat jadi harus punya skill juga untuk merawat APD jadi disimpan dibersihkan dulu baru disimpan kemudian disimpan di tempat yang enggak lembab mungkin wap-wap airnya bisa cepat merusak material-material dari APD tersebut jadi punya skill juga untuk merawat APD ini dibersihkan secara prosedur kalau disimpan kembali secara prosedur kalau ada prosedur untuk merawat APD itu jadi acuan tapi kalau di perusahaan enggak ada prosedurnya bisa memperkirakan bagaimana cara merawat APD yang benar supaya awet lalu skill yang kelima melaporkan penggunaan APD jadi punya skill juga untuk bisa membuat laporan oke saya pakai APD terimanya tanggal sekian kemudian saya pakai pekerjaan saya secara reguler dan sebagainya buat aja laporan seperti itu kalau memang rusak sebelum waktunya ya pasti dari pihak safety juga akan meminta laporan ini kenapa sampai bisa rusak buat laporan sehingga bisa mendapat pengganti APD ini kondisi APD sebelum pemakaian dilaporkan bagus atau ada cacatnya lalu kondisi APD setelah pemakaian dilaporkan lalu laporan penggunaan APD didokumentasikan sel format yang telah ditentukan jadi punya skill juga untuk membuat laporan oke ini unit kompetensi yang ke tiga kemudian unit kompetensi yang keempat ini untuk mampu membuat atau melakukan energi atau lockout dan takeout loto lockout itu adalah isolasi energi contohnya kalau bekerja di satu tempat jadi umpamanya di panel nah itu harus dikunci jadi ada kunci khusus untuk itu sehingga orang lain yang tidak berkepentingan tidak bisa menghidupkan energinya karena saat itu kita sedang bekerja di bagian-bagian di ruang panel di ruang panel ya kita bekerja di bagian yang mungkin kalau dihidupkan kita akan setrom energinya dideaktivasi atau dinonaktifkan nonaktifkan itu tidak hanya dengan tag sedang dalam perbaikan orang tidak melihat ada tag langsung main hidupin saja bahaya tapi di tag dan juga di lock itu namanya lockout takeout jadi dikunci kalaupun ngotot orang mau hidupnya nggak bisa karena terkunci jadi pemegang kunci itu orang yang bekerja itu nggak boleh dikasih ke orang lain selesai dia bekerja dia buka kuncinya dia ambil tag-nya dia hidupkan nah itulah prosedur lockout takeout jadi untuk keselamatan jadi isolasi energi energinya diisolasi sehingga energinya tidak membahayakan lalu kalau di ruang terbatas salah satu contoh lockout takeout selain isolasi energi adalah juga empat-empatnya kalau di tangki kemarin mungkin saya sudah sedikit menjelaskan kalau di tangki empat-empatnya tangki bahan kimia kimia cair atau bahan bakar itu ada pipa saluran masuk biasanya ada saluran masuk untuk pipa jadi nanti bahan bakarnya mungkin disalurkan lewat pipa saluran masuk saat sedang bekerja itu kan tangkinya mungkin kosong atau dikosongkan dan pipa saluran masuk itu ditutup di-could di-close mungkin katupnya dan saat sedang bekerja supaya katup itu tidak dibuka oleh tangan-tangan yang jahil atau tangan-tangan orang yang gak tahu dan di-tap sedang dalam ada pekerjaan lalu di-kunci nah kuncinya mungkin ya tinggal di-desain aja yang penting intinya orang gak bisa buka katup namanya juga loto itu namanya loto mekanik kalau yang listrik ya loto elektrik banyak juga di-desainnya lotonya dan peralatan-peralatan loto juga banyak sudah disiapkan disesuaikan sehingga lotonya akan menjamin kemana hati-hati jangan berpikir ah gak akan ada yang buka itu sangat berbahaya walaupun kemungkinannya gak ada yang buka katup atau membuka energi listrik itu kemungkinannya kecil 1 banding 1000 1 banding 1 juta cuman potensi kemungkinan itu kan ada kalau kalau dapat yang satu kemungkinan itu dari 1 juta yaudah lewat jadi jangan sampai bermain-main dengan nasib atau bermain-main dengan faktor kemungkinan harus yang pasti pasti aja jadi pastikan benar-benar di lock di kunci dan dikasih tanda sehingga siapapun yang mau hidupkan tombol on atau katup tadi itu gak bisa lalu karena gak bisa dia akhirnya baca tulisan tag-nya oh sedang ada orang bekerja di situ atau sedang ada servis atau perberikan jadi dia paham kalau hanya lock aja mungkin ngamuk-ngamuk dia berusaha untuk ngancurin lock-nya jadi harus detek juga biar orang ngerti dan jangan tag doang harus ada lock juga jadi dua-duanya harus berpasangan terus lock out tag out jangan dikisahin satu-satu jadi disini mampu merencanakan pekerjaan pemasangan waktu sesuai prosedurnya jadi kriteria unjuk kerjanya potensial energi yang berkandung di tempat kerja di identifikasi jadi apa potensi isolasi energi yang mungkin dapat menjadi sumber bahaya lalu prosedur pemasangan isolasi energi dijelaskan jadi dijelaskan paham oke pemasangan untuk pengunciannya apa nih untuk isolasinya karena jenis-jenis yang berbeda juga ya berbeda juga seperti katuk dengan tombol untuk energi listrik itu kan beda jadi cara lock-nya itu beda kalau mungkin hampir sama tapi cara lock-nya yang beda lalu jenis-jenis sarana dan prasarana pemasangan isolasi energi di identifikasi jadi apa-apa aja alat-alat kelengkapan lock-out take-out itu benar-benar paham ya sehingga bisa memasang jenis sarana prasarana lock-out take-out yang sesuai penggunaan masing-masing peralatan pemasangan isolasi energi dijelaskan dan juga untuk alat-alat bantu untuk lock-out take-out itu benar-benar paham sehingga bisa menjelaskan lalu elemen kompetensi yang kedua mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan pemasangan loto setelah merencanakannya untuk persiapan baru laksanakan pekerjaan untuk loto kalau memang pekerjaannya sudah akan dimulai jadi sarana dan prasarana untuk pelakuan pemasangan loto disiapkan lalu pengecekan semua peralatan yang digunakan untuk melakukan pemasangan loto dilakukan jadi di unit kompetensi yang keempat ini Bapak diharapkan memiliki skill untuk memasang isolasi energi yaitu lock-out dan take-out dan paham untuk peralatan lotonya dan cara menggunakannya dan prosedur loto ya intinya kalau kuncinya jangan dikasih ke orang lain atau dititip ke orang lain atau ditaruh di tempat penitipan kunci dan sebagainya tidak boleh itu harus dikantongin sendiri setelah kalau dikasih ke orang dan lock-nya itu dibuka setelah pekerjaan selesai atau setelah pekerjaan selesai dibuka lagi lock-nya link-nya juga dibuka lalu energinya dihidupkan kembali itulah untuk tidak atau salah atau tidak memasang lock-out take-out bisa berakibat fatal banyak kejadian-kejadian fatal langsung hangut kena energi lucid yang tinggi terkena tenggelam di dalam bakar bahan bakar cair yang langsung masuk ke dalam tangki dan selesai ini masih ada lanjutan tadi memasang loto jadi tahu punya skill untuk memasang dan terakhir membuka membongkar loto tadi lock-nya dibuka dulu tag-nya diambil lalu energi di depan kembali skill umum bagi orang pekerja di lapangan biasanya yang harus isolasi energi sudah paham ruang terbatas itu terutama ruang terbatas tangki ada bahan cairan energi cair minyak gasolin atau penyekan apapun mungkin bisa dibuka katuknya dan bisa mengalir ke dalam tangki harus dicegah dengan pemasangan lock-out oke ini unit kompetensi yang keempat memiliki skill untuk merencanakan memasang dan kemudian membongkar lock-out dan take-out lalu unit kompetensi yang kelima memasang sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di ruang terbatas ventilasi jadi ini berarti aliran udara aliran udara yang aliran udara yang alami natural berarti dibuka aja main hall-nya biasanya nanti akan terjadi pergandaan udara tapi ini sangat lambat biasanya butuh waktu mungkin sampai 24 jam baru mungkin bisa dipastikan ada terjadi pertukaran udara udara yang beracun di dalam ruang terbatas mungkin bisa keluar secara perlahan-lahan lewat ventilasi natural tersebut ventilasi yang kedua adalah secara paksa dengan memakai blower dan mungkin ex-house jadi kalau memang tankinya cukup besar mungkin blower aja kurang cukup harus dipasang dengan ex-house jadi ditolak udara di dalamnya dengan blower lalu disedot oleh ex-house jadi itu lebih cepat juga untuk terjadinya pertukaran udara nah untuk memasang sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di ruang terbatas ada 1, 2, 3 3 elemen kompetensi yang pertama merencanakan pemasangan sistem ventilasi di ruang terbatas yang kedua mempersiapkan pemasangan ventilasi di ruang terbatas yang ketiga melaksanakan pemasangan ventilasi di ruang terbatas nah merencanakan ini kriterium jokerjanya jenis-jenis ventilasi dan perlengkapan pemasangan ventilasi yang dibutuhkan di ruang terbatas diidentifikasi jadi artinya dipahami jenis-jenisnya apa aja untuk perlengkapan pemasangan ventilasi nanti dicari yang sesuai dengan jenis ruang terbatasnya lalu prosedur dan teknik pemasangan ventilasi dijelaskan jadi untuk prosedur pemasangan ventilasi kalau bisa sudah ada disiapkan oleh perusahaan kalau belum ada ya minta prosedurnya dari vendor yang menyediakan peralatan untuk ventilasi tersebut kemudian teknik pengetesan ventilasi untuk kecukupan udara yang dibutuhkan di ruang terbatas dijelaskan jadi nanti setelah ini ventilasi dibutuhkan pengetesan udara sehingga untuk memastikan bahwa udaranya sudah berganti dengan udara yang bersih itu ada mungkin teknik hasilnya dijelaskan harus paham bagaimana cara pengetesannya apakah dengan menggunakan gas detektor personal atau gas detektor yang memang sudah dipasang di ruang terbatas tersebut yang berbentuk atau fix sudah tetap kemudian mempersiapkan pemasangan ventilasi di ruang terbatas jadi setelah membuat perencanaan untuk pemasangan sistem ventilasi yang tepat di ruang terbatas yang akan digunakan untuk melakukan pekerjaan disini dipersiapkan oke merencanakan ini mungkin masih memilih-milih konsep ventilasi yang seperti apa jenis peralatannya desainnya dan segala macam kalau mempersiapkan berarti sudah tahu peralatannya disiapkan disini penghitungan kebutuhan udara dalam ruang perbatas dilakukan jadi mungkin nanti ada berapa pekerja berapa kebutuhan oksigennya apakah berapa kecepatan ventilasi kalau pakai blower tidak mungkin dalam kecepatan maksimal mungkin kecepatan yang sedang-sedang saja tergantung jadi jumlah kebutuhan udara tergantung berapa orang yang akan di ruang terbatas terbatas kalau banyak mungkin akan cukup cepat agar terjadi pertukaran udara yang cukup cepat kemudian peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pemasangan ventilasi disiapkan karena sudah ada di fase perencanaan sekarang disini disiapkan lalu elemen kompetensi yang ketiga melaksanakan pemasangan ventilasi di ruang perbatas setelah itu dilaksanakan pemasangannya kalau memang memiliki kompetensi pasang tapi kalau enggak mungkin vendor memiliki teknisi untuk melaksanakan pemasangan ventilasi tersebut di ruang terbatas disini peralatan ventilasi dipasang dalam ruang terbatas se-prosedur jadi karena mungkin alatnya bukan milik perusahaan milik vendor ya berarti vendor yang punya prosedur untuk pemasangan ventilasi kemudian pengetesan ventilasi dilakukan nah ini mungkin vendor juga ya karena perusahaan kan bukan pekerjaannya mengetes ventilasi peralatan ventilasi kan dimiliki oleh vendor berarti bapak-bapak nanti mungkin hanya mengawasi aja ya apakah sudah benar gitu ya dan apakah memang benar-benar akan mendapatkan udara bersih yang terventilasi dengan benar gitu kan berapa sini penghitungan kebutuhan udaranya sesuai dengan jumlah pekerja yang nanti di dalam ruang terbatas tersebut jadi diamati aja monitoring pengetesan dilakukan oleh vendor mungkin lalu sirkulasi udara ruang terbatas dijamin bagaimana konsep penjaminannya ya dilakukan tes dengan gas detektor berapa berapa kira-kira jadinya komposisi oksigen lalu nanti setelah sejam pekerjaan dicek lagi komposisi oksigen apakah berkurang mungkin sehingga kalau oksigen berkurang berarti ventilasinya kurang ya jadi ditambah kecepatannya mungkin gitu lah kira-kira ini unit kompetensi yang kelima untuk pemasangan ventilasi atau sistem ventilasi mungkin disini bapak tidak memasang sendiri karena mungkin bukan produk perusahaan tapi produk dari vendor nanti vendor yang memasang cuman bapak mengawasi aja apakah kebutuhan udaranya sudah bisa dipenuhi dengan pemasangan ventilasi ini lalu mengawasi pemasangannya apakah sudah benar dan tepat untuk ruang terbatas yang akan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan nanti kemudian unit kompetensi yang yang ke enam membuat penilaian perubahan kondisi kerja yang harus diperhitungkan untuk kelangsungan meneruskan pekerjaan di ruang terbatas kita lihat disini ada tiga elemen kompetensi yang pertama merencanakan penilaian perubahan kondisi kerja di ruang terbatas yang kedua mempersiapkan penilaian perubahan kondisi kerja di ruang terbatas yang ketiga melakukan penilaian perubahan kondisi kerja di ruang terbatas nah disini kita lihat kriteriannya karakteristik O2 atau oksigen lalu gas beracun dan gas yang bisa terbakar atau beledak diidentifikasi berarti melihat kondisi oksigennya berapa komposisi oksigennya lalu gas-gas beracun apa yang mungkin ada gas beracun itu bisa karbon monoksida atau CO bisa H2S atau hidrogen sulfit dan bisa Hcn asam cyanida itu sebenarnya gas yang paling beracun asam cyanida atau gas cyanida tapi jarang-jarang kalau dimigas paling banyak H2S hidrogen sulfit dan juga kalau gas karbon monoksida gas CO itu dimana-mana kayaknya ada lalu gas yang mudah terbakar yang paling banyak kalau dimigas itu biasanya CH4 atau gas metan gas-gas lainnya mungkin ada SO2 atau sulfur oksida jadi tergantung nanti kalau kira-kira gasnya yang ada apa itu untuk gas detektornya sensornya diganti karena kalau pakai sensor gas metan nggak bisa mendeteksi sulfur oksida SO2 kalau pakai sensor SO2 nggak bisa mendeteksi gas metan begitu juga kalau sensor H2S nggak bisa mendeteksi keberadaan gas CO karbon monoksida jadi harus sesuai dan biasanya untuk sebuah personal gas detektor itu ada sensor untuk oksigen ada dua sensor untuk gas beracun ada satu sensor untuk gas eksplosif jadi biasanya dipakai itu sensor oksigen lalu sensor H2S sensor karbon monoksida dan sensor gas metan itu yang paling umum di apa di gas detektor yang lengkap jadi kalau kita ada kebutuhan untuk mendeteksi gas-gas beracun atau gas eksplosif lainnya ya tinggal sensornya diganti cuman kalau untuk oksigen dan gas beracun itu sensornya bisa ditukar-tukar tempatnya tapi untuk gas eksplosif atau yang mudah meledak atau terbakar itu nggak bisa ditukar-tukar nggak bisa dipindah ke tempat oksigen atau ke tempat gas beracun dia spesifik slotnya slot keempat itu aja yang bisa dipakai kalau mau ganti sensor gas eksplosif lainnya ya di situ juga diganti jadi hanya satu biasanya tapi tergantung gas detektor atau tergantung pesanan kita untuk mendesain gas detektor apakah mungkin lebih banyak gas eksplosifnya bisa dibikin slotnya lebih dari satu gitu kan kemudian bahaya yang ditimbulkan oleh material yang ada dalam gas atmosfer diidentifikasi ya jadi bisa melakukan identifikasi bahaya yang ditimbulkan oleh material yang ada dalam gas atmosfer ya mungkin material seperti debu serbuk serbuk besi serbuk keras lainnya asap dan sebagainya itu termasuk material yang ada dalam gas atmosfer lalu jenis-jenis alat yang digunakan untuk memantau kondisi kerja jelaskan misalnya gas detektor ya kemudian prosedur pengendalian dan evakuasi apabila terjadi perubahan kondisi kerja jadi ada namanya evakuasi kalau memang terjadi gas beracun atau gas berbayar itu sudah siapkan terjadi evakuasi dan biasanya yang memantau untuk perubahan kondisi kerja juga ada dia mungkin langsung mengunggungkan apakah perlu evakuasi atau enggak kemudian mempersiapkan penilaian perubahan kondisi kerja di ruang terbatas jadi peralatan yang digunakan untuk memantau perubahan kondisi kerja diperiksa jadi gas detektor itu juga harus dikalibrasi dan kemudian penggunaannya harus dalam masa kalibrasi kalau kalibrasi yang bisa dilakukan setiap saat adalah oksigen karena oksigen ada di udara bisa setiap saat dilakukan kalibrasi tapi kalau untuk gas-gas lainnya H2S CO atau gas metan itu harus ke vendornya untuk dikalibrasi biasanya masa berlaku kalibrasi itu 3-6 bulan jadi saat menggunakan gas detektor itu harus dalam masa kalibrasi jangan sudah lewat kalibrasi sehingga penunjukannya nanti enggak akan sesuai itu bahaya lalu elemen kompetensi ketiga melakukan penilaian perubahan kondisi kerja di ruang terbatas pemantauan gas O2 gas beracun dan gas yang bisa terbakar tanpa ledak dilakukan tanda-tanda adanya perubahan kondisi kerja diinformasikan ke semua rekan kerja dalam tim pengendalian dan evakuasi segera dilakukan apabila terjadi perubahan kondisi kerja keputusan bahwa ruang terbatas aman dan selamat untuk beraktivitas diinformasikan ke semua rekan kerja dalam tim jadi biasanya ada seorang gas tester yang akan melakukan pengetesan gas jadi dia akan mengetes kalau memang semua kondisi sedalaman dia akan melakukan serifikat gas free jadi ada seorang yang memang ditunjuk sebagai gas tester gak semua pekerja itu bisa menjadi gas tester jadi seorang yang sudah tersertifikasi sebagai gas tester itulah yang akan melakukan pemantauan dan kemudian keputusan ruang kerja apakah aman atau memang harus dilakukan evakuasi ini skill ke-6 yang harus dikuasai untuk dinyatakan kompeten dalam bidang teknisi ruang terbatas oke apa ini menilai kondisi gas-gas berbahaya lalu ventilasi skill ventilasi 2 skill 3 skill menggunakan APD 4 lalu membuat biasa 5 dan regulasi perasaan penelangan 6 jadi kita bahas 6 skill ini dulu besok kita akan bahas 7 sisanya 7 sisanya dan sekarang kita mungkin diskusi tanya jawab kemudian